Tetap mondok disini Poinnya Ibu tetap percaya Alhamdulillah Ini salah satu pemirsa Salah satu Bapak ini adalah Secara kebetulan Ketemu Nganterin lagi Putri atau putra? Putri mondok disidiki Jadi artinya yang seperti kemarin Yang saya jelaskan ternyata Media ini sangat Berbeda jauh Yang disajikan ke publik kemarin Karena ada penjemputan Bawanya orang pada berbondong-bondong pulang Saya jadi ingat waktu Ada Gus Miftah dulu ya Waktu Gus Miftah dulu Di framing Santri itu pulang bagus Pulang semua ternyata Santri masih banyak Wali-wali murid disini banyak Jadi sekilas begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara KRC Dimanapun kalian berada Yang semoga selalu dirahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa lagi Dalam Keadaan sehat Halafiat Semoga juga Kita selalu Dimudahkan Jalannya Menuju Apa yang Kita Targetkan Dan inginkan Beberapa Minggu KRC Tidak muncul Kehadapan Semua Mohon maaf sekali Karena Ada beberapa urusan Yang Belum Terselesaikan Mungkin Kedepan Kami akan selalu membuat Konten-konten Terbaru dari kami Khususnya Untuk Babakan Informasi Dan pembahasan Pembahasan Lainnya Kabar Berita Yang beredar Viral Saat ini Yaitu Berkaitan Dengan Kasus Pencahbulan Beberapa Santri Di Jombang Jawa Timur Nah Dari Kasus Ini Posisi Sekarang Pelaku Sudah Ditangkap Dan Yang Perlu Kita Tahu Kita Jangan Buru-buru Menjustifikasi Siapapun Oknum Yang Tertuduh Oknum Yang Menjadi Target Legopolisian Dan Disorot Oleh Media Sebelum Kasus Tersebut Sampai Kepengadilan Dan Ada Keputusan Dari Hakim Dan Disahkan Bahwasannya Oknum Tersebut Bersalah Atau Tidak Nah Kemarin Saya Melihat Dalam Video Gus Arya Yang Mendatangi Pondok Pesantren Sidikiyah Tersebut Dan Mendapatkan Fakta-fakta Atau Bukti-bukti Yang Sangat Mengajukan Dari Background Pesantren Tersebut Ada Sesuatu Hal Yang Dicari Oleh Gus Arya Tentunya Disana Berkaitan Dengan Direkrutnya Atau Di Apa Bahasanya Direkrutnya Para Santri Disitulah Dengan Cara Dibaiat Dari Istilah Dibaiat Tersebut Mungkin Gus Arya Terngiang-ngiang Pembayaatan Mungkin Di suatu Paham-paham Yang Ekstrim Atau Menentang NKRI Mungkin Menurut Gus Arya Seperti itu Namun Ada Hal Yang Lebih Mengejutkan Lagi Dan Amat Sangat Membuat Terkejut Khususnya Gus Arya Sendiri Dan Para Subscriber Atau Pengikutnya Oke Kita Simak Saja Videonya Seperti Apa Hal Yang Mengejutkan Tersebut Mari Kita Simak Bersama Cek Cek Gidol Bagus Ini juga Menemani Saya Dan Alhamdulillah Kita Diizinkan Untuk Masuk Ini Teman Teman Oke Lanjut Bagus Kita Berarti Yang Tempat Pembayatan Ini Bagus Kita Mulai Live Streaming Menyambung Yang Soal Kemarin Ini Berarti Tempat Bayat Itu Sebetulnya Di Dalam Hanya Ada Seperti Kolam Kolam Di Atas Terus Tingkat Terus Ada Menara Ada Menara Fungsi Secara Detail Dan Singkat Ini Masalah Bayat Ini Seperti Apa Dan Soalnya Kemarin Ada Orang Kita Ini Sedang Wawancara Kita Sedang Investigasi Saya Bila Pura Tanya Bayat Bayat Ternyata Banyak Marah Marah Wah Arya Ini Gak Ngerti Bayat Itu Apa Makanya Saya Harus Pura Pura Gak Tahu Dulu Saya Harus Mendapat Penjelasan Dari Pak Masalah Bayat Betung Yang Ini Ini Seperti Apa Dari Awal Kita Ceritakan Sekiranya Tentang Tore Postidia Tore Postidia Itu Menurut Buku Pandur Pulu Itu Adalah Tore Poh Yang Pertama Kali Dari Jalur Sehingga Abu Bakar Sehingga Abu Bakar Dari Abu Bakar Itu Yang Membun Gelar Asyid Dari Dari Saidina Abu Bakar Sampai Ali Yajib Buston Itu Namanya Torek Postidia Referensi Ini Bisa Kita Cari Nanti Di Kitab Yang Namanya Tan Liru Gulud Oke Kitab Tan Liru Gulud Disebutkan Tentang Torek Postidia Sebelum Sidia Itu Dulu Yang Pertama Kali Sidia Jadi Mulai Dari Abu Bar Itu Namanya Torek Postidia Kemudian Ali Masjid Postidia Turun Lagi Namanya Ada Ini Cara Seperti Nasab Seperti Nasab Menurut Kitab Liru Gulud Itu Penyebutan Nama Torek Berganti Sesuai Waktunya Oke Yang Ada Dinesbatkan Kepada Misalkan Kalau Sidia Dinesbatkan Kepada Bapakar Sidia Nanti Ada Kholwati Ada Shator Itu Dinesbatkan Kepada Guru Gurunya Itu Ada Mujad Dadia Ada Holidia Tapi Dari Semua Urutan Itu Dari Versi Informasi Kitab Tan 20 Yang Pertama Itu Adalah Torek Kompon Sini Berganti 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 Arti Arti Dari Bayat Pengertian Disini Apa Bayat Itu Sebenarnya Hanya Janji Janji Ikrar Jadi Sama Seperti TNI Dan Polri Ketika Dia Dibayat Atau Dia Berikrar Sama Dengan Sumpah Presiden Dan Wakil Presiden Jabatan Kan Juga Gitu Cuma Ini Berbiat Nya Kan Mereka Ini Terkait Jabatan Terkait Apa Itu Dipori Apa Itu Sumpah Nah Di Torek Itu Adalah Apa Yang Dijanjikan Satu Berjanji Mau Sambung Sambung Berbakti Kepada Rasul Yang Ketiga Sambung Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Kemudian Yang Keempat Sambung Berbakti Kepada Sesama Manusia Kemudian Yang Kelima Sambung Cinta Tanah Berbakti Kepada Allah Kepada Rasul Kepada Orang Tua Kepada Sesama Manusia Cinta Berbakti Berbakti Sambung Berbakti Sambung Kepada Negara Berbakti Sambung Mengamalkan Torek Sambung Mengamalkan Torek Sambung Mengamalkan Sambung Sambung Ketika Diberikan Sambung Mengamalkan Ilmu Yang Diberikan Sambung Berbakti Sambung Berbakti Sambung Berbakti Sambung Berbakti Sambung Tempat Ser ton Berbakti Sambung Ala Dari Sambung Berbakti Saya sampai ke krisis. Jadi pemirsa mengenai bayi ati ini ternyata saya kemarin itu sempat salah faham. Saya sempat berpikir negatif, saya pikir ada seperti orang ISIS, dia berpikir, ada orang CKD, mungkin karena itu ada di dunia saya edukasi tentang radikalisme, mungkin saya mengarahnya ke sana, sisi negatif saya berpikir tentang si dia, ternyata pembaikatannya berbeda sekali, ini sangat ke Indonesia sekali, sangat NKRI sekali. Boleh kita lihat yang lain? Boleh silahat, nanti kita bisa melihat tentang delapan kesangkupan. Jadi sebelum masuk, mereka itu dijanji untuk mau melaksanakan delapan kesangkupan. Kemudian setelah tibaik, sebenarnya dari ajaran pikir itu diharapkan simulanya yang kedua. Almanunggalnya kepada Allah, berbakti kepada Allah, berbakti kepada manusia, ketuhanan dari manusia. Jadi biasanya tempat yang tidak boleh, tempat umum masuk gak bisa ini? Iya. Ini adalah tempat yang ini sempat khusus untuk menjalankan sesuai dengan bisnis yang dari sini. Ya, sempatnya orang yang tidak di BN tidak bisa masuk di sini. Sebentar, suaranya kok banyak yang komen kecil ya? Ya. Suaranya kok banyak yang komen kecil ya? Punya yang jendengan? Masak. Terus ya, Pak. Cukup lah ya, cukup. Suaranya, coba. Mas, coba. Jadi dicek suaranya bagus, dua-duanya. Coba. Itu komennya aman gak? Sih. Aman lah. Mungkin kalau dia kecil, volumenya dikerasin dulu. Jadi, pemirsa, ini ruang khusus. Jadi gak bisa semua masuk, kecuali tertentu ya. Ini gak bisa masuk. Makanya kita sudah cicipkan sama orang yang kita ucap di sini. Masih kecil, masih kecil. Ya? Masih kecil. Masih kecil, Pak. Coba. Coba digedekan sedikit. Besar kok harusnya kok. Ada cekal yang punya, Pak. Lalu itu udah normal ini. Oh, ini gak celeb. Ini, ini, kamu tuh gimana sih? Bentar. Ini ganggu. Nah, begini. Ya, ini udah. Oke. Kita lanjut. Kita lanjut investigasinya. Sekarang kita... Ini dalamnya itu masih luas sekali, Bumirsa. Iya. Dipelankan, Pak. Volumenya, Pak. Pak, dipelankan yang itu volumenya. Kedengeran di sini. Ini juga ada tempat wudhu ini. Tempat wudhu ini, ya. Nah, ini. Yang tadi kita ceritakan ini. Yang apa? Yang syarat-syarat masuk Torekos 3. Jadi, ini. Ini. Orang mau masuk Torekos 3, ya. Oh, iya, iya, Pak. Saya juga, Pak. Oh, iya, iya. Ini dari Bojonegoro. Oh, dari Bojonegoro. Santar anak, iya. Santar anak. Mau sekolah besok, Mas. Nyantri. Iya. Anak usia berapa, Pak? Usia baru kelas 9. Kelas 9. Usianya. Usia berarti... Ini lagi liburan apa pulang? Apa nengok? 2007. Berarti 12 tahun. 12 tahun? Ini sedang nengok apa jemput? Ngantar. Ngantar. Kemarin kan libur. Mari tanggal libur itu 8, 9, 10, 11, 12, ini 13. Kan bisa masuk. Kemarin rame. Bapak nggak kapok? Tetap mondo. Oh, enggak. Kemarin rame juga di sini, saya. Oh, itu. Kenapa di sini, Pak? Mau rapat wali murid nggak jadi. Tetap mondo di sini? Iya. Poinnya, ibu tetap percaya. Iya. Alhamdulillah. Sangat-sangat percaya. Ini salah satu, pemirsa. Salah satu, Bapak ini adalah secara kebetulan ketemu, nganterin lagi, putri atau putra? Putri. Putri. Putri Mondok di Sidikiyah. Jadi artinya yang seperti kemarin yang saya jelaskan, ternyata media ini sangat berbeda jauh yang disajikan ke pabrik kemarin. Karena ada penjemputan bahwanya orang pada buruk-bendong-bendong pulang. Saya jadi ingat waktu ada Gus Miftah dulu ya. Waktu Gus Miftah dulu di framing, santrinya itu pulang bagus. Pulang semua ternyata santri masih banyak. Wali-wali murid di sini banyak. Jadi sekilas begitu. Kalau ibu orang tua, berarti ibu dari santri. Berapa tahun, Pak? 12 tahun? 12 tahun. 12 tahun. Jadi begitu, pemirsa. Terus kita lanjut. Terima kasih, Pak. Makasih ya. Kalau ini apa? Ini apa ini? Ini syarat-syarat masuk. Ini cuma saya akan bacakan, pemirsa. Syarat-syarat untuk masuk ini di Toriko Sidikiyah itu. Satu, sanggup bakti kepada Allah Ta'ala. Dua, sanggup bakti kepada Rasulullah. Oh, yang tadi ya? Saya jelaskan ya. Tiga, sanggup bakti kepada orang tua, ibu bapak. Empat, sanggup bakti kepada sesama manusia. Lima, sanggup bakti kepada negara Republik Indonesia. Enam, sanggup cinta kepada tanah air Indonesia atau gulwaton minaliman. Tujuh, sanggup mengamalkan Toriko Sidikiyah. Jadi mengamalkan yang murid atau alumni mendapatkan ilmu dari sini, diamalkan. Terus yang delapan, sanggup menghargai waktu. Contoh menghargai waktu ketika ada sholat. Kita harus menghargai panggilan Allah, kita sholat. Umpamanya seperti itu. Aku, aku, aku ratu sholat. Tapi kadang-kadang sholat naik waktu ini. Kalau sholat terus-terusan, lemangannya kapan? Lah, ini berarti maknanya kubahmu di sini kubahnya banyak, pemilik. Berarti yang dijelaskan Pak Tos tadi. Iya, iya. Berarti nggak kayak baik. Jadi kalau Taida... Syarat-syaratnya nggak seperti Isis, harus waktuan dulu itu nggak ya? Wah, saya pikir kemarin itu begitu. Pikiran saya itu Isis, wah ini Sidikiyah kan nggak banyak kenal orang gitu. Ini hikmahnya sangat luar biasa, Masya Allah. Sip, mantap. Lah kalau ini? Ini Gapuro. Ini Gapuro. Yang tembusnya di tempat bayat. Yang tempat bayat kemarin. Ini yang banyak di gedung yang tadi ini. Ini Gapuro-nya. Ini tempat yang memang betul-betul vital. Hanya tertentu. Ini dijaga ketat ya, Pak? Ada penjagaan ya setiap sektor ada penjagaan. Ada penjagaan. Tapi kita tadi sudah izin pemirsa, makanya kita bisa masuk lewat samping. Di atas gedungnya, di bawahnya ada kolam. Selain ini apa, Pak Gus? Bertingkat. Jadi bangunan itu ada standarnya. Bangunan jamiat itu ada standarnya. Yang pertama, bawahnya harus kolam. Terus lantai 1, kemudian lantai 2. Jadi bertingkat. Memang harus tingkat. Itu kenapa sih, Min? Kamu kameranya terlalu jauh. Aku lagi ganteng. Lihat ini. Lihatin Gapuro-nya. Seperti kira itu. Ini Gapuro-nya, Pak. Ganteng-ganteng. 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 Oke, ini Gapura. Nah, kalau ke sana itu kemana? Nah, itu ada dalam. Jangan ke sana deh. Yang lain, nanti ini nyusul besok-besok lagi ya. Yang lain mana? Kita bisa menyisir untuk melihat jamiat itu dari depan ya. Pak Gus kemarin janjiin saya. Iya. Saya bisa interview sama murid. Oh, iya, iya, iya. Bener nggak? Ini murid Tafal Pancasila. Ntar kayak yang di sana itu. Bira Mayu ada itu. Oh, iya. Dananya gede ya. Kita ke sana. Oke. Gendah gedenya. Oke, oke. Ayo, ayo, ayo. Kita kasih tangan di sana. Sana, sana Asrama Putri. Iya, Pak Gus. Ayo, Pak Gus. Ayo, Pak Gus. Nah, ini cocok. Gak, Pak Putri. Gak, Gak, Gak. Gak, Gak, Gak. Iya, iya, iya. Iya, Pak Putri. Tadi, ini. Ternyata-terempuan. Ternyata-terempuan. Iya, pasti. Ini Asrama Sini, Putri. Iya, Asrama Putri. Baik-baiknya nggak asrama masuk. Di-duar, padanya dipanggil. Mantap sekali. Lumpas. Kemarin itu pemerintah asalnya itu sampai istirahat. Ini saya sampai cerai. Karena orang istirahat. Ini makam itu, Gus. Itu makam. Ini makam apanya, Bapak? Gay. Apanya? Pak Gay. Pak Gay, bentar. Ini makamnya. Terus. Ini Asrama Putri. Ini pemirsa. Ini Asrama Putri Sidikia. Jadi, apanya-apanya di sini. Ada beberapa. Sudah, sudah icit, Pak. Nggak apa-apa, masuk. Ya, harusnya kita di depan saja, Gus. Ya, di sini tempat terima tamu. Ini yang khalifah, Gus. Ini ada makamnya khalifah, ya kan. Jadi, Pak Yayi mengangkat beberapa... Makamnya khalifah, sedikia. Arti daripada khalifah itu adalah seorang pemimpin. Jadi, kalau seandainya saya dalam keluarga, saya punya istri, saya punya anak, saya ini juga khalifah. Jadi, ini berbeda dengan yang namanya... khalifah, khalifah, isis. Bukan seperti itu, saya salah paham. Khalifah itu yang seperti lama-lama saya jelaskan. Seorang pemimpin api. Kalau khalifah itu adalah sistem. Ini khalifah makam. Jadi, makam dari leluhur Bayai Itar. Ya, yang sebelah sana. Yang sebelah sana. Ini wakilnya Beliau. Banyak biop. Terus, dimaniknya jangan dibalik. Biar kita punya. Saya mau matikan seperti itu. Kalau pukulnya juga. Ini coba dulu, kalian. Tidak apa-apa nanti di aula saya share. Ya, saya rasa salah. Aulanya sudah mana? Ya, nanti kita masuk. Kalau ini cukup, kan? Ini yang tadinya saya suruh nge-charge. Ini masih cukup. Sebentar pemimpin saya. Bagaimana Pak? Kalau mau ke asrama putri. Bisa? Bisa. Tua sudah ada. Bendara sekarang. Oh, dijinak? Ya, dijinak. Oke, kita masuk. Pemirsa, kita masuk ke asrama namanya ya. Asrama lah ya. Familiarnya asrama putri. Assalamualaikum. Ini ketuanya. Dunya izin, ya? Tidak apa-apa ini? Oke. Kita sedang melakukan live streaming. Tidak apa-apa, ya? Ijin minta ambil kantar. Oh, ini pesat keren untuk wanita. Di sini, pemirsa. Ini adalah santri-santri. Santriwati ya. Santriwati Sidgiyah. Ini asramanya seperti ini. ini masih banyak ini belum yang putra dan ini sangat besar sekali tingkat sampai di sana juga semuanya Oke ya pemirsa kita ikut Halo Assalamualaikum kamu kenapa senyum-senyum kenapa ganteng ya ganteng ya ganteng ya Iya dong nama kamu siapa yang kecil sini nama kamu siapa ini pegang coba Om Arya mau tanya sama adik Mondok disini udah berapa tahun hari tingkat satu tahun satu tahun tingkatannya kenapa tingkatannya tingkat yang pertama masa ya tingkatannya yang diajarkan di sini adiknya namanya siapa lupa Melani 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 diajarkan apa mendukung diajarin hafalan hafalan terus tentang hafalan-hafalan itu ya kayak oh ilmu agama ya kalau untuk kebangsaan diajarkan diajarkan contohnya apa eh cinta tanah air 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 cinta itu sama saya contohnya sama calon gitu tuh saling mencintai kan biasanya gitu iya yang pulau atau minal iman itu lah ya Oh saya terus bolehnya Pancasila Pancasila Oke mulai coba semuanya Rpancasila satu ketuhanan yang maesadua kemanusiaan yang adil dan beradab tiga persatuan Indonesia empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kok bisa ya aku suruh hafal ya padahal aku suruh NKRI loh tapi aku rapal Pancasila Pak Iyo Pak aku selali orang-orangnya dia dia kayak udah hafalan kan masih saya nggak pernah ngapalin oke Melani Makasih ya coba nah sini ayo ayo aku minta kompak ya aku minta kompak semuanya kompak ya ini aja selesai semua ini ya aku Pancasila ya bareng-bareng semua bisa nggak apa-apa ya sini semua sini coba wah itu turun semua ini turun-turun sini sini turun-turun sini 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 nggak apa-apa semuanya sini kita kompak saya pengen ngetes untuk Pancasila bisa saya kecil gitu Pancasila kecil-kecil doangnya yang kecil kita lihat coba malu ya malu ayo sini coba saya pengen tahu ini unik-unik pemirsa saya ketika dulu ngaji salaf itu enggak kayak begini itu malah nggak diajari dulu Iya karena saya salaf ya ini masuk dalam kurikulum ini mah waduh wah ini gua ini ditonton sama ribuan ini ya ratusan ribu nanti nih sekarang saya tanya ini ada adik semuanya disini Pancasila apa enggak eh jawabannya gini kecil eh Pancasila Pancasila apalah enggak kalian disini Pancasila apa enggak jadi aku yang nyeting guys kecil katerin kalah-katerin kalah oke saya minta coba kalau memang bener-bener kecil dimulai Pancasila sampai lima kelima mulai Pancasila 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 udah 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 oke mulai sekarang 1 1 negeri 1 2 2 3 2 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton